Pecinta dan kolektor topi berkumpul dan menggelar kompetisi topi di kota Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya sebagai hobi, namun komunitas ini ingin mengedukasi masyarakat tentang potensi ekonomi yang ada di baliknya. 70 pecinta dan kolektor topi dari berbagai kota di Jawa Barat, bahkan Jakarta, memamerkan berbagai topi koleksinya untuk dilombakan dengan menilai kualitas, keunikan, hingga sejarah topi tersebut. Komunitas West Java Caps hadir untuk mengenalkan topi kepada masyarakat yang lahir di kota Bandung, agar topi tidak hanya sebagai barang hobi, namun juga dapat bernilai ekonomi. Setiap penjualan topi bisa meraup omset sebesar 30 juta rupiah, dengan potensi kontribusi pajak devisa dari penjualan mancanegara. Melihat tingginya antusiasme ini, komunitas ini ingin berkolaborasi dengan komunitas di daerah lain untuk bisa membuat acara yang lebih besar ke depannya. Hari ini antusiasme dari Jawa Barat banyak, ada dari Majalengka, ada beberapa kota besar lainnya dari Jakarta juga. Dan kebetulan saat ini ada sekitar 70 orang yang hadir di warung Surabit Ciamplas ini untuk memeriahkan acara pengukuhan West Java Caps 2023 ini. Kalau dilihat ya, secara di Bandung baru terbentuk satu bulan. Ya kan, entusiasnya sungguh luar biasa Bandung. Dan di sini baru terlihat para pecinta dan penikmat topi Bandung, hari ini hadir semua, sultan-sultannya. Acara ini menurut saya sukses, semoga bisa diulangi satu tahun aniversari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.